Halo semua seperti itu kembali bersama Sukani TV update perbaikan tolbocimi tahap 2 hari Senin tanggal 8 April tahun 2024 pasca bencana tanah longsor di tolbocimi Perbaikan tolbocimi 2 yang berlokasi di Jembatan Cisesepan, Kampung Sikup, Desa Purwasari, Kecamatan Cicuru, Kabupaten Sukabumi Tepatnya di kilometer 64 Untuk penanganan pertama dilakukan yaitu pemasangan tiang panjang atau sitpail untuk memperkuat bagian timbunan pinggir jembatan yang longsor Untuk pemasangan sitpail dilakukan 2 hari setelah longsor Kemudian untuk hari ini disini terlihat untuk beberapa alat berat seperti sapator Yang terlihat sedang pengaruhan tanah dan dengan menggunakan batu pasir Dan beberapa alat berat pun disini seperti keren Terus juga ada bulldozer dan beberapa dump truck yang sedang bulak-balik Mengangkut batu-batu kecil pasir Dan kemudian untuk tanah longsor ini nantinya akan diaruk Dan menggunakan batu-batu kecil Dan kemudian untuk terlihat Terima kasih. 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 Terima kasih.